nah bertemu kembali dengan ibu dia ini lanjutan dari part pertama yang mengenai jurnal umum ya kita akan melihat selanjutnya mulai dari yang tanggal 10 ya dibeli dengan kredit tambahan peralatan kantor dari toko laris seharga 1 juta 800 kita masuk di excelnya dari tanggal 10 Juli 2014 peralatan kantor bertambah karena membeli sejumlah 1 juta 800 tapi membelinya adalah secara hutang atau kredit kepada toko laris ya kita tulis di sini berarti menambah di sebelah kreditnya hutang bertambah di sebelah kredit 1 juta 800 ya kita tulisnya kali seribu seperti yang tadi oke kemudian yang berikutnya tanggal 14 14 mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadi atau yang disebut prive jadi ini pengertian prive ya sebesar 700 ribu berarti kita masuk di sini tanggal berapa ini tadi ya bentar tanggal 14 14 Juli ya 2014 mengambil prive keperluan pribadi ya prive kalau bertambah di sebelah debat sebesar 700 berarti dengan mengambil uang ini akan menyebabkan kas berkurang sebesar 700 ribu oke ini ya oke mudah kemudian tanggal selanjutnya dibayar gaji karyawan sebesar 750 ribu ya sekarang tanggal 16 16 Juli 2014 memunculkan beban gaji bertambah di sebelah debat 750 ribu ya di sebelah debat membayarnya beban gaji pakai apa uang kas kasnya berkurang sebesar 750 ribu paham ya jadi beban atau biaya ini akan berada di sebelah debat kalau bertambah next ya tanggal 19 telah diselesaikan pekerjaan atas langganan dengan biaya mengerjakan 1.500.000 jumlah tersebut di faktur untuk ditagi karena ada keterangan seperti ini artinya pendapatan yang seharusnya kita terima 1.500.000 itu belum diterima masih dalam proses ditagi dalam bentuk fakturnya ini maka ini dinamakan piutang piutang adalah harta ketika harta bertambah di sebelah debat ya sehingga tanggal 19 julie 2014 disini piutang bertambah sebesar 1.500 di debat atas pekerjaan yang diselesaikan menyelesaikan pekerjaan berarti dia akan memperoleh pendapatan ya maka pendapatannya juga bertambah di sebelah kredit ini harus dipahami saldo normalnya ya kemudian tanggal 21 dibayar beban iklan sebesar 200 ya tanggal 21 7 2014 ini ya ini sebentar masuk disini kemudian tadi membayarnya adalah beban iklan iklan 200 maka beban iklan bertambah di debit 200 membayarnya memakai uang kas berkurang di kredit 200 gampang ya sekarang tanggal 23 masih sama pengerjaannya seperti tanggal 21 dibayar beban listrik dan air 100 ya tanggal 23 dibayar ya beban listrik air 200 200 atau 100 ya oh sorry 100 ya jadi ini 100 membayarnya tetap tadi memakai uang kas menyebabkan kas atau harta berkurang berkurangnya harta di sebelah kredit jadi kreditnya kas 100 kemudian tanggal 24 diterima tunai pendapatan dari usaha sebesar 600 kalau menerima tunai berarti kasnya bertambah kas bertambah 600 tadi dari apa pendapatan usaha pendapatan pendapatan bertambah di sebelah kredit oke 600 ya ini tadi tanggal 24 jangan lupa tanggal menunjukkan kronologi jadi jangan lupa menulisnya kemudian next berikutnya ya dibayar angsuran hutang sebesar 600 tanggal 26 ya 26 7 2014 ya dibayar angsuran hutang 600 berarti hutang kita karena kita bayar menjadi berkurang berkurangnya hutang ini terletak di sebelah debit ya membayarnya memakai uang kas kasnya menjadi berkurang letakkan di sebelah kredit 600 ya mudah jadi untuk 26 ini tanggal 26 ini berarti berkurangnya hutang diikuti dengan berkurangnya harta di sisi yang lainnya masih harus kalian ingat mengenai analisis transaksi atau yang PDA kemarin ya oke 26 selesai 28 diterima angsuran pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai tanggal 19 Juli lalu sebesar 800 ya sekarang ini tanggal 28 ya 7 2014 tadi kan ada tanggal 19 Juli ya kita tanggal 19 Juli ini punya api utang karena udah kerja tapi belum dibayar lambayarnya ini harusnya 1500 tapi di tanggal 28 Juli ini dibayar hanya 800 berarti kita menerima uang kas besarnya 800 didebet tetapi piutang kita akhirnya menjadi berkurang 800 juga jadi piutang yang semula didebet 1.500.000 ini saya tunjukkan piutang yang 1.500.000 didebet ini karena dibayar 800 piutangnya berkurang 800 di kredit gitu ya mudah terus terakhir dibayar beban serba-serbi tanggal 30 sebesar 250 berarti di sini 30 Juli 2014 muncul beban serba-serbi ya kemudian angkanya adalah 250 di sini 250 kemudian bayarnya adalah dengan menggunakan kas kas berkurang 250 ribu selesai ya nah sekarang kita akan melihat terlebih dahulu nanti jumlahnya kita tinggal zoom saja yang pada akhirnya nanti jumlahnya akan sama ini ini saya terima kasih